Sampai jumpa di video selanjutnya Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara kita Kuasa Rohani Katolik edisi hari ini Telah hadir bersama saya, narasumber kita Romo Alex Birjo SJ Yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Alex Mari kita sapa Romo Alex Romo Alex, bagaimana kabarnya Romo? Ya baik-baik saja, sudah tidak kena COVID Ya, puji Tuhan Romo Bagaimana Romo kegiatan sehari-harinya? Ya sudah mulai, saya bisa misal harian di gereja Sudah bisa misal lingkungan Kalau ada yang perlu menerima sakramen berminyakan ulang sakit Atau misal arwah, saya dengan senang hati Juga saya bisa melayani Ya, puji Tuhan ya Romo ya Ya Romo, kita mulai acara kita Romo ya Oke, mari ya Sahabat wasa Rohani Katolik yang terkasih Kita mulai acara kita dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Alex Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Agung Dalam kuasa kasihmu Engkau memberikan kepada kami kesempatan Untuk menyiapkan diri menyambut perayaan Paskah Kami sudah masuk dalam masa Prapaskah Untuk belajar bertobat Kadang-kadang berpuasa Untuk lebih dekat dengan hatimu ya Bapak Maka putuslah rohmu Untuk memberikan terang pada budi kami Dan semangat dalam perasaan kami Supaya kami dapat melaksanakan masa Prapaskah ini Dengan sebulat hati Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Yang hidup bersama dikau dalam persekutuan roh kudus Alam sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Sahabat kuasa Rohani Katolik yang terkasih Pada hari ini saya akan membacakan Bacaan dari Kitab Piesaya Bab 58 Ayat 1-9a Beginilah firman Tuhan Allah Serukanlah kuat-kuat Janganlah tahan-tahan Nyaringkanlah suaramu bagai sangka kala Beritahukanlah kepada umatku Pelanggaran mereka Dan kepada kaum keturunan Yaakub Dosa mereka Memang setiap hari mereka mencari aku Dan suka untuk mengenal segala jalanku Seperti bangsa yang beraku yang benar Dan tidak meninggalkan hukum Alahnya Mereka menanyai aku Tentang hukum-hukum yang benar Mereka suka mendekat Menghadap Allah Dan bertanya Kami berpuasa Mengapa engkau tidak memperhatikannya juga Kami merendahkan diri Mengapa engkau tidak mengindahkannya juga Cangkanlah Pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu Sesungguhnya Kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi Serta memukul dengan tinju Dengan tidak semena-mena Dengan cara berpuasa seperti ini Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi Inikah puasa yang kukendaki Mengadakan hari merendahkan diri Menundukkan kepala seperti gelagah Dan membentangkan kain karung Serta abu sebagai lapik tidur Itukah yang kau sebut berpuasa Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan Bukan Berpuasa yang kukendaki ialah Engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman Dan melepaskan tali-tali pokok Membagi-bagikan rotimu Bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu Orang miskin yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjam Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri Terhadap saudaramu sendiri Pada waktu itulah Terangmu akan merekah Seperti pajar Dan lukamu akan pulih Dengan segera Kebenaran menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan Barisan belakangmu Pada waktu itulah Engkau akan memanggil Dan Tuhan akan menjawab Engkau akan berteriak minta tolong Dan ia akan berkata Ini aku Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan dengan refren Hati yang remuk redam Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Hati yang remuk redam Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Kasianilah aku Ya Allah Menurut kasih setiamu Menurut besarnya rahmatmu Hapuskanlah pelanggaranku Bersihkanlah aku seluruhnya Dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku Dari dosaku Hati yang remuk redam Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Sebab aku sadar Akan pelanggaranku Dosaku Selalu terbayang dihadapanku Terhadap engkau Terhadap engkau sendirilah Aku berdosa Yang jahat dalam pandanganku Kulakukan Hati yang remuk redam Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Tuhan Engkau tidak berkenan Akan kurban sembelihan Kalaupun ku persembahkan Kurban bakaran Engkau tidak menyukainya Persembahanku kepadamu Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah Dan remuk Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Hati yang remuk berkenan Hati yang remuk berjam Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Salamat oase Rohani Katolik yang terkasih Mari kita siapkan hati Untuk bacaan Injil Aleluya 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 Filmanmu ya Tuhan Adalah pelita bagi langkahku Dan terang bagi jalanku Aleluya 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 Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Mateus Dimuriakanlah Tuhan Matius bab 9 Ayat 14 sampai 15 Kali peristiwa Datanglah murid-murid Yohanes Kepada Yesus Dan berkata Mengapa Kami dan orang Parisi berpuasa Tetapi murid-muridmu Tidak Jawab Yesus Kepada mereka Dapatkah Sahabat-sahabat Mempelai laki-laki Berduka cita Selama Mempelai itu Bersama mereka Tetapi Waktunya akan datang Mempelai itu Diambil dari mereka Dan pada Waktu itulah Mereka Akan Berpuasa Demikianlah Sabda Tuhan Terutuk Kristus Sahabat Oase Rohani Katolik Yang terkasih Mari kita Dengarkan Bersama Permenungan Yang akan Disampaikan Oleh Romo Alex Ya Romo Alex Ada kesempatan Hari ini Romo Apakah Pesan Pesan yang dapat kita petik Dari firman hari ini Romo Iya Pesan yang dapat kita petik Dan pantas kita petik Memang Tentang puasa Karena kita Baru dua hari Masuk Dalam masa Prapaskah Mulai hari Rebu Yang lalu Dan masa Prapaskah Adalah Masa puasa Maka Pesan Yesus Tentang puasa Itu Yang menjadi Pesan Bagi Kita Pada Hari ini Tadi Dikatakan Murid-murid Yohanes Datang kepada Yesus Dan bertanya Mengapa Kami Dan orang-orang Parisi Berpuasa Tetapi Murid-murid Tidak Dan Yesus Tadi Menjawab Dapatkah Sahabat-sahabat Mempelai Laki-laki Berduka Cita Selagi Mempelai Ada bersama Dengan mereka Akan Datang Waktunya Mempelai Diambil Dari Tengah-tengah Mereka Dan Mereka Akan Berpuasa Maka Pesan Pesan Ialah Kita Pantas Berpuasa Kalau Yesus Diambil Dari Tengah-tengah Kita Itu Kira-kira Kalau secara Harafiah Kita Ambil Dari Bacaan Injil Hari ini Iya Baik Romo Lalu Apakah Kristus Tidak Selalu Hadir Bagi Kita Romo Iya Memang Kristus Selalu Hadir Selalu Ada Bersama Dengan Kita Seperti Dia Sendiri Pernah Berjanji Dia Pernah Bersabda Kepada Para Rasul Ajarilah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Kuperintahkan Kepadami Dan Ketahuilah Aku Akan Bersama Kamu Senantiasa Sampai Akhir Jaman Maka Yesus Sendiri Berjanji Akan Senantiasa Bersama Mereka Senantiasa Hadir Di Tengah Tengah Mereka Yesus Tak Pernah Diambil Dari Antara Mereka Tetapi Para Murid Termasuk Kita Kadang-kadang Merasa Jauh Dari Kristus Seolah-olah Kristus Diambil Dari Tengah-tengah Kita Itu Betul Kita Masing-masing Kadang-kadang Atau Seringkali Mengalami Kita Merasa Jauh Dari Tuhan Kita Merasa Seolah-olah Kristus Diambil Dari Tengah-tengah Kita Misalnya Pada Waktu Kita Seringkali Uring-uringan Dalam Pergaulan Seleba Tidak Menyenangkan Entah Kata-katanya Entah Perbuatannya Kadang-kadang Kita Kecewa Terhadap Perlakuan Seorang Saudara Terhadap Kita Biasanya Baik Kok Hari ini Rasanya Kurang Ramah Aku Merasa Diabaikan Pada Waktu Seperti Itu Orang Merasa Yesus Diambil Dari Tengah-tengah Hatiku Yesus Seolah-olah Menjauh Daripadaku Pada Waktu Seperti Itulah Kita Pantas Berpuasa Bukan Karena Kristus Diambil Tapi Saya Merasa Sepertinya Jauh Dari Kristus Sepertinya Kristus Menjauh Dari Kita Sepertinya Artinya Sebetulnya Tetap Dekat Tapi Dalam Suasana Hatiku Yang Kurang Enak Kurang Senang Kurang Bersemangat Kristus Rasanya Seperti Diambil Dari Tengah-tengah Kita Itulah Yang Seringkali Kita Alami Mungkin Suatu Contoh Bisa Saya Sampaikan Waktu Saya Di Timor Leste Saya Tukar Dikirim Oleh KWI Untuk Melihat Apa Kebutuhan Gereja Timor Leste Yang Bisa Dibantu Oleh Gereja Indonesia Waktu Saya Menghadap Bapak Bispo Bapak Uskup Saya Mengatakan Saya Seorang Imam Yang Ditus Oleh KWI Untuk Melihat Situasi Di sini Dan Untuk Tahu Apa Kira-kira Bantuan Yang Diperlukan Gereja Di sini Yang Dapat Diberikan Oleh Gereja Di Jakarta Jawab Bapak Uskup Pada Waktu Itu Dengan Sopan Tapi Sangat Singkat I Do Not Need Any Indonesian Aku Tidak Butuh Orang Indonesia Saya Terkejut Dan Juga Saya Tahu Akibatnya Kalau Begitu Saya Tidak Boleh Tinggal Di Pasturan Tertentu Atau Di Rumah Kekusupan Tertentu Saya Harus Cari Tempat Tinggal Sendiri Cari Makan Minum Sendiri Memang Saya Mendapat Uang Satu Cukup Untuk Beli Tiket Kembali Ke Indonesia Ke Jakarta Tapi Karena Puskup Tidak Menerima I Do Not Need Any Indonesian Saya Harus Cari Cara Lain Malam Hari Terpaksa Saya Cari Penginapan Di Suatu Restoran Di Suatu Hotel Namanya Resendee Pagi Saya Membayar Dan Hampir Separuh Dari Dekat Saya Lalu Saya Pikir Bagaimana Ini Untuk Memenuhi Kebutuhan Saya Perlu Mencari Pekerjaan Dengan Hati Yang Kecewa Dengan Hati Yang Jengkel Rasanya Saya Dilalaikan Oleh Tuhan Maka Maka Saya Cari Pekerjaan Hari Hari Kedua Saya Mendapat Pekerjaan Dalam Palang Merah Internasional Sebagai Supir Terk Saya Terima Ya Maka Itulah Waktu Saya Merasa Kecewa Dan Rasanya Yesus Jauh Dari Saya Yesus Diambil Tetapi Itu Sekali Lagi Perasaanku Pada Hari Itu Kelak Aku Punya Tafsir Lain Mungkin Satu Pengalaman Kecil Lain Dari Seorang Suster Bisa Membantu Pemahaman Ini Di Suatu Susteran Ada Tiga Suster Dua Bekerja Di Sekolah Satu Bekerja Di Rumah Juh Masak Pembersihan Rumah Dan Segalanya Suatu Hari Dia Itu Mengeluh Pada Saya Saya Itu Merasa Tidak Kerasan Lagi Di Rumah Teman Saya Kadang-kadang Pulang Sekolah Tidak Mau Makan Atau Kelihatan Tidak Selera Makan Padahal Saya Sudah Masak Sebaik Baik Pada Waktu Itu Saya Bila Suster Mungkin Seperti Kata Kristus Ada Kesempatan Untuk Merasakan Kristus Jauh Dan Untuk Itu Coba Berkuasalah Barang Dua Tiga Hari Hanya Makan Sekali Saja Setiap Hari Suster Suster Mendengarkan Dan Seminggu Kemudian Dia Berkata Romoh Saya Berpuasa Tiga Hari Hanya Makan Sekali Sehari Dan Aneh Sejak Sejak Itu Aku Punya Semangat Lagi Aku Melihat Temanku Para Suster Jua Yang Lain Juga Makan Dengan Kelihatan Berselera Dan Saya Senang Sekali Masakan Saya Laku Kristus Hadir Lagi Di Tengah Tengah Hidup Biara Kita Setelah Aku Mencoba Berpuasa Sedikit Seperti Nasihat Dari Romoh Itu Iya Baik Romoh Jadi Romoh Kalau Boleh Romoh Saya Bertanya Tujuan Dan Kegunaan Berpuasa Ini Apa Ya Romoh Berpuasa Itu Tujuannya Untuk Mengungkapkan Kebutuhan Kita Akan Kristus Kristus Selalu Kutila Kita Perlukan Kehadirannya Membesarkan Hati Membesarkan Semangat Dan Memberi Gairah Hidup Maka Kita Selalu Pantas Sekali Sekali Berpuasa Apabila Sedang Kecewa Sedang Kurang Bersemangat Hingga Sangat Sadar Aku Mau Mengurangi Makan Jangan Jangan Berlebihan Jangan Sepanjang Hari Puasa Tiga Hari Berpuasa Jangan Makan Sekali Sehari Saja Tapi Cukup Kenyam Sehingga Masih bisa Bekerja Dengan Baik Maka Berpuasa Itu Tujuannya Mengungkapkan Kerindulan Kita Akan Kebutuhan Kita Terhadap Kristus Dan Berpuasa Itu Sebaiknya Secukupnya Jangan Berlebihan Berlebihan Walaupun Yang Berlebihan Selalu Kurang Baik Yang Secukupnya Itulah Yang Membantu Kita Dalam Kelancangan Hidup Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Katakan Baik Romo Romo Kita Akhiri Dulu Sesi Pertama Ini Ya Romo Ya Kita Istirah Sebentar Lalu Masuk Sesi Ke Baik Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Jangan Kemana-mana Tetaplah Bersama Kami Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Terima Kasih Masih Bersama Kami Di Acara Oase Rohani Katolik Edisi Hari Masih Bersama Dengan Promo Alex Dirjo SJ Dan Saya Angela Puri Bagi Anda Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Kami Pertilakan Untuk Menghubungi Kami Di Nomor HP 0881 0251 334 38 Atau Atau Melalui Alamat Email Kami Di Orkkaj2021 At Gmail Dotcom Mari Kita Lanjutkan Lagi Perbincangan Kita Ya Romo Ini di sesi Kedua Romo Apakah Romo Bisa Membagikan Kepada Kami Macam-macam Ragam Kegiatan Berpuasa Romo Dan Manfaatnya Iya Kebetulan Saya Waktu Punya Mata Baik Suka Membaca Dan Saya Menemukan Beberapa Contoh Macam-macam Puasa Misalnya Orang-orang Yunani Kuno Zaman Aristoteles Diogenes Itu Pada Suka Berpuasa Untuk Memperoleh Kebijaksanaan Orang Yunani Kuno Sangat Menghargai Kebijaksanaan Seorang Misalnya Diogenes Suatu hari Alexander Agung Raja Itu Naik Ke Sebuah Bukit Diantar Pengawal-pengawalnya Dan Melihat Diogenes Sedang Mengora Arik Tulang-tulang Gelulang Alexander Agung Bertanya Apa yang Kau Cari Aku Mau Mencari Tulang Raja Filipus Ayah Dari Raja Yang terbunuh Waktu itu Bersama Dengan Banyak Pengawalnya Sekarang Aku Mau Tahu Dimana Atau Mana Tulang Belulang Raja Mana Tulang Belulang Para Pengawal Aleksander Agung Tersenyum Dia tahu Diogenes itu Mau mencari Kebijaksanaan Tidak Mencari Tulang Siapa Tetapi Mengatakan Bahwa Raja Atau Pengawal Itu Kalau Sudah Mati Sama Saja Orang Yunani Kuno Banyak Berpuasa Untuk Mendapat Kebijaksanaan Sofia Ada Lagi Misalnya Orang Yaudi Orang Yaudi Itu Banyak Berpuasa Untuk Mengungkapkan Kerinduan Akan Kedatangan Almasih Pada Waktu itu Yisus Belum Datang Mereka Masih Banyak Berpuasa Konon Sekarang Masih Ada Yang Merindukan Kedatangan Sang Mesias Karena Tidak Mengakui Yisus Sebagai Sang Mesias Mereka Konon Juga Masih Kadang-kadang Berpuasa Untuk Itu Ada Lagi Orang Rusia Orang Rusia Itu Juga Kadang Berpuasa Terkenal Itu Untuk Apa Untuk Mendapat Ilham Inspirasi Khususnya Untuk Musik Dan Untuk Lukisan Lukisan Orang Rusia Itu Punya Gaya Musik Yang Lain Daripada Orang Eropa Yang Lain Mereka Punya Apa Naga Naga Dan Gabungan Gabungan Naga Yang Lain Dan Itu Dimohon Inspirasi Atau Ilhamnya Dengan Berpuasa Santo Ignatius Loyola Penderi Serikat Yesus Itu Juga Terkenal Pernah Sangat Kuat Berpuasa Berlebihan Kemudian Dia menemukan Bahwa Kuasa Berlebihan Memang Tidak Berpunya Orang Harus Menjaga Keseimbangan Santu Ignatius Loyola Berpuasa Untuk Menjauhkan Dosa Dari Dirinya Dan Untuk Mendekatkan Hatinya Kepada Kristus Tuhan Yang Dia Kaguminya Ada Lagi Yang Saya Kenal Saya Punya Kakek Namanya Pak Barnabas Sarikromo Bapaknya Bapak Saya Sebelum Dia jadi Katuli Dia itu Orang Jawa Pertama Yang Dibaptis Dari Daerah Itu Sebelum Jadi Katuli Dia suka Berpuasa Di sebuah Gua Minimal Dua hari Dua malam Tidak Makan Tidak Minum Ketika Ditanya Oleh Tetangga Atau Oleh Anak Anaknya Dia Bila Saya Membutuhkan Kesaktian Untuk Melawan Orang Orang Jahat Maka Macam Macam Puasa Ada Di Dunia Sekitar Kita Dengan Tujuan Masing Masing Tetapi Bagi Kita Teladan Santri Ignatius Loyola Bagi Saya Khususnya Itu Sangat Mengesan Dia Dulu Mau Jauh Dari Kebiasaan Kebiasaan Lama Dia Mau Jauh Dari Dosa Mau Dekat Dengan Allah Dan Untuk Itu Dia Siap Tidak Makan Tidak Minum Beberapa Hari Tapi Kemudian Hari Dia Mengatakan Boleh Berpuasa Boleh Berpantang Secukupnya Apa Apa Kalau Berlebihan Itu Membawa Kerugian Kalau Secukupnya Itu Ada Banyak Manfaat Dan Kegunaannya Maka Kalau Beritanya Ada Macam Ragam Kuasa Memang Betul Tetapi Saya Kira Yang Benar Itu Yang Dilakukan Oleh Santri Ignatius Karena Dia Belajar Dari Kitab Suci Dari Tuhan Yesus Sendiri Begitu Iya Baik Romo Jadi Romo Ini Kalau Di Zaman Sekarang Ya Romo Kira-kira Romo Puasa Macam Apa Yang Berkenan Pada Kristus Ya Romo Iya Nah Bagaimana Ya Tapi Dalam Bacaan Pertama Dari Kitab Nabi Yesaya Itu Kita Ketemu Dengan Macam-macam Puasa Yang Tidak Berkenal Tidak Berkenal Pada Allah Ialah Berpuasa Tetapi Sambil Bercek Sambil Meninju Dengan Tinjunya Semenamena Atau Boleh Dikatakan Berpuasa Tapi Dengan Egoisme Mencari Kebutuhannya Sendiri Sedang Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Yang Berkenan Di hati Tuhan Ialah Berpuasa Tapi Sambil Memberi Makan Kepada Saudara Yang Kelaparan Memberi Pakaian Kepada Saudara Yang Kelanjang Dengan Memperhatikan Kebutuhan Kebutuhan Orang Lain Maka Puasa Yang Berkenan Padahal Yalah Yang Disertai Altruisme Kebaikan Dari Egoisme Itu Kalau Saya Lumuskan Dengan Kata-kata Kita Sekarang Jadi Kita Kalau Berpuasa Perlu Memperhatikan Lebih-lebih Dalam hati Memperhatikan Kebutuhan Orang Lain Yang Miskin Yang Sakit Yang Menderita Dan Sebagainya Kalau Kita Berpuasa Mengurangi Makan Untuk Bisa Memberi Makan Pada Orang Lain Lebih Baik Mengurangi Kesenangan Nonton Facebook Supaya Bisa Membantu Tetangga Yang Sakit Itu Pasti Sangat Berkenan Di Hati Dengan Puasa Dengan Altruisme Itu Terungsan Saya Iya Baik Romo Romo Saya Sekali Waktu Kita Sudah Tidak Banyak Apakah Ada Pesan Lagi Romo Yang Romo In Sampaikan Iya Hanya Ini Kalau Sekali Sekali Merasa Jauh Dari Tuhan Entah Sedang Uring Uringan Entah Sedang Malas Berdoa Entah Sedang Unggan Ikut Misa Hari Minggu Pada Waktu itu Baiklah Berpuasa Makan Dikurangi Hanya Sekali Sehari Satu Dua Hari Dan Saya Percaya Semangatnya Akan Kembali Gairahnya Akan Datang Lagi Dalam Kehidupan Ini Artinya Tuhan Terasa Dekat Dengan Hati Dan Hidup Kita Itu Yang Mau Saya Tambahkan Sekali Sekali Cobalah Dan Kita Akan Bergembira Melihat Tuhan Oke Saya Kira Itu Saja Lalu Seperti Tadi Saya Menutup Dengan Doa Dan Berkat Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Alah Bapak Yang Maha Baik Engkau Juga Maha Rahim Engkau Selalu Siap Memberikan Kebahagiaan Kepada Kami Anak Anak Bantulah Kami Dengan Roh Kudus Mu Untuk Taat Kepada Ajaran Kristus Dan Teladanya Dia Sendiri Juga Banyak Berpuasa Untuk Keselamatan Kita Terima 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 kasih Bapak Atas Masa Puasa Yang Boleh Kami Masuki Sebelum Kami Akan Merayakan Hari Kebangkitan Putramu Sebulan Sebulan Lagi Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Semoga Tuhan Beserta Kita Sekarang Selamat 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 Terima Terima Kasih Kembali Saya Senang Kalau Masih Bisa Sedikit Membantu ORK Seperti Ini Baik Romo Ya Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Demikian Perbincangan Kita Kali Ini Semoga Banyak Manfaatnya Bagi Kita Semua Romo Alex Dirjo SJ Dan Saya Angela Puri Pamit Undur Diri Dari Ruang Anda Kita Berjumpa Pada Kesempatan Berikutnya Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Tuhan Memberkati Amin Tuhan 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 Tuhan